assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera juga untuk yang lainnya kita lanjutkan materi yang kemarin untuk kemarin kan saya share materi tentang menyiapkan image untuk diwarnai nah sekarang proses mewarnai jadi kemarin kita karena nge-save-nya itu backgroundnya matanya ditutup sehingga kita cuman dapat outline aja begini sehingga akan lebih mudah proses mewarnainya untuk proses warna saya sarankan sebaiknya kita mencapai kalau kapasitas produksi masih di bawah 1000 sebaiknya sebenarnya lebih baik kita mencari panduan tren warna apa yang akan ada di tahun di tahun di waktu kita akan produksi jadi misalnya nih kita produksi tahun 2024 jangan cari tren warna yang 2025 karena di pabrik belum ada jadi semua pabrik-pabrik itu pabrik tekstil mereka panduannya kita ambil dari tren warna dunia ketcuali kalau kita udah punya kok kapasitas yang besar kita bisa celup warna sendiri Oke kita udah sepakati kita pilih warna yang eh batun ini nah caranya kita mengambil eh warna kita bisa pakai ini langsung atau kita siapkan pena eh fountain pen dengan size 60 Hai kemudian ambil ini yang biru sebelah kanan atas color picker untuk sementara disini warnanya hitam ya tetapi ketika kita klik dia akan berubah jadi panduan warna seperti ini kita pilih yang lingkaran supaya menu color pickernya kelihatan nah ini menukah lebih kernya kayak pipet gitu ya kita tinggal kita arahkan cik kalau pikir pikir ini ke warna yang akan kita pakai Hai ke warna yang akan kita pakai hai 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 Hai